Halo bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih ke channel youtube aku gimana kabarnya bunda mudah-mudahan bunda di luar sana sehat-sehat ya dan yang nonton video ini diberikan kemudahan dalam segala hal amin nah bun cuaca cerah enaknya masak apa ya ini tuh aku punya bayam jadi ceritanya hari ini kita balik ke rutinitas kita lagi sebagai ibu rumah tangga ya bun nah udah 6 hari aja aku gak upload ya Allah kok jadi males banget ya upload video berhubung jadwalnya tuh bener-bener padat ya bun jadi beberapa hari kemarin memang aku ada kerjaan di kantor dan itu membutuhkan lembur jadi yaudahlah ya gak sempat untuk upload video lagi nah kali ini aku mau upload video lagi nih bun tapi kali ini aku berada di dapur jadi hari ini ceritanya mau masak sayur bayam ya bun enak kali ya makan yang seger-seger gitu kan ya yaudah jadi ini bayamnya udah aku masukin ke dalam panci sebenernya ini bukan panci ya bun jadi ceritanya tuh aku dulu pernah punya dua magicom dan magicom yang satu untuk penanak nasi itu yang satu ini yang aku pakai itu rusak magicnya jadi yaudahlah sayang kan panci penanaknya itu enggak dipakai Alhamdulillah juga dia aman gitu ya bun ya di kalau kita pakai gitu ya enggak ngelupas enggak apa karena emang bagus sih sebenarnya cuman enggak tahu kenapa kok rusak ya jadi ya akhirnya ya ini aku pakai aja lah ya insyaallah aman kok bun ya kita lihat bahannya juga ya ada kan bahan yang beda lah dari yang ini gitu ya bun nah bun cuaca lagi cerah sih tapi sebenarnya gini ya bun ya ini tuh bener-bener menurut aku musim pancaroba kayak peralihan cuaca gitu bun dari kadang panas terus tiba-tiba hujan tuh kan nanti panas lagi masyaallah selain mempengaruhi kesehatan tubuh itu juga ngaruh ya bun ke kita para emak-emak ibu rumah tangga gitu kan ya terhadap pakaian kita nih yang udah kita cuci tapi susah banget keringnya gitu jadi juga kemarin tuh ya bun aku tuh nyuci pakaian juga cuman pakaiannya itu enggak kering-kering padahal udah hampir dua harian ya bun ya karena ya itu hujan nanti panas panasnya sebentar tiba-tiba hujannya juga dateng sebentar yang cukup membasahi pakaian gitu ya bun ya apalagi kan aku enggak di rumah ya bun jadi pakaian tuh ketika udah apa udah dijemur kemudian jatuh hujan gitu dari langit ya udah bun jadi basah gitu ya bun ya ampun kesel banget kadang walaupun kadang ada tuh ya tetanggaku ya Allah baik banget dia itu suka ngangkatin juga tuh bantuin ya kan mungkin ya tahu ya orang yang enggak ada di rumah gitu peduli banget lah tetangga aku tuh nah bun ini selanjutnya ya kita balik lagi ke video tadi kan udah aku masak apa sayur bayam nah kali ini aku tuh mau nyambel ya bun ya jadi kan kurang lengkap gitu kalau misalnya udah ada sayur bayamnya udah ada ikan nasinya tapi ternyata sambelnya belum ada ya udah langsung aja kita mau nyambel terasi ya bun masukkan perbumbuannya bahan-bahannya seperti bawang merah cabai rawit dan cabai besar gitu ya ini tuh sebenarnya boleh pakai bawang putih ya bun tapi biasanya kalau aku nyambel tuh untuk sambel terasi nggak aku kasih bawang putih jadi cukup bawang merahnya aja ya udah ini digongseng aja sampai dia bener-bener mateng kalau udah mateng nanti langsung kita tumbuh deh nah kalau bunda-bunda di rumah masak apa nih hari ini pasti menunya enak-enak ya di rumah ya bun nah bun nggak apa-apa ya kita tetap semangat untuk masak-masak di dapur lah iya setelah tadi udah goreng ikan nasi ternyata aku lupa belum goreng tahu bun yaudahlah ini aku mau goreng tahu sebentar karena tuh kalau tahu tuh kesukaan suami aku banget ya bun dia tuh daripada tempe dia mending tahu nah kalau bunda sendiri tim yang mana nih tim yang suka tahu atau tempe komen di bawah oke deh ya bun lanjut kita ulek si sambelnya sambil nunggu tahunya mateng tadi yaudah kita langsung ulek-ulek cabainya dulu alhamdulillah ya bun ya masakan aku tuh udah mateng tuh ya kan enak banget ini nasi angetnya juga udah aku siapin yaudah deh langsung makan yuk nah bun sayur bayam ini tuh kesukaan aku juga ya bun ya karena kadang tuh kalau udah bosen gitu sama masakan yang tumis-tumis biasanya aku tuh masak yang bening-bening kayak gini ya bun ya pokoknya ini menu andalan setiap rumah deh kayaknya ya sayur bayam terus ada ikan nasi dan tahu tambahin sambil tersi udah deh mantap banget mantap betul ya bun ya oke deh bun ya ini aku mau makan dulu bunda-bunda juga jangan lupa makan di rumah ya supaya kita tuh tetap semangat jalani rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga ya bun ya bismillahirrahmanirrahim selamat makan bun oke deh ya bun mungkin video aku sampai disini aja dulu thanks banget buat temen-temen yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir thank you for watching and then see you next time video jangan lupa yang belum subscribe yuk bantu subscribe supaya aku lebih semangat lagi nih upload videonya oke deh dadah sampai bertemu di video selanjutnya daaaah daaaah ya 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 ya